Intro Letkol Hedyanto Saat itu merupakan Dandim Karanganyar, Jawa Tengah Salah satu perwira yang tidak setuju dengan pembentukan Dewan Revolusi yang digagas oleh PKI Kolonel Widodo sebagai caretaker di Korem 072 Pamukas Yogyakarta Karena Kolonel Katamso selaku Dan Rem dan Letkol Sugiono Sebagai kastrem tidak diketahui keberadaannya Letkol Hedyanto pun menemui Kolonel Widodo di Markas Korem 072 Pamukas Het, dulu kamu kan komandan Batalion Kentungan, tanya Widodo Siapa? Jawab Hedyanto Nah, coba kamu cari Katamso, dia menghilang sejak 3 malam lalu Siapa tahu dia ada di sana Letkol Hedyanto pun mengiakan Bagi Hedyanto, Batalion Kentungan 451 yang telah berubah nama menjadi Batalion L Adalah layaknya rumah sendiri Karena dirinya pernah menjadi komandan di Batalion itu Daerah itu, Hedyanto Kenal dengan baik Meskipun saat itu Kentungan merupakan daerah tertutup Tapi bagi Hedyanto sangat mudah Karena mereka semua telah mengenal Hedyanto Hedyanto datang ke sana berdua dengan ajudan tanpa pengawalan sama sekali Di pos jaga, Hedyanto menitipkan pistol kepada ajudannya Dia berkata kepada ajudannya Nanti kalau saya tidak keluar dalam waktu 1 jam Berarti saya dalam bahaya ya Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan Siapa? Lapor ke Koram Jogja Kata ajudannya Hedyanto pun masuk Bertemu dengan para bekas anak buahnya Juga dengan para wakil komandan Batalion, Kapten Suprapto Dia menjelaskan bahwa Mayor Wisnuaji tidak ada di tempat Hedyanto pun membatin, tidak ada gunanya bicara dengan orang ini Percuma saja jika bertanya tentang Katamso dan Sugiono Hedyanto sudah bisa menebak jawabannya Pasti mereka menggelengkan kepala Bukankah mereka sudah terinfeksi merah atau PKI? Bahkan sejak di Kleko dulu Saya sekarang sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal Akan meneruskan perjuangan kamu Sebagai pahlawan menghadap lah Kepada asamula kita Yang menciptakan kita Hedyanto pun pulang dengan tangan hampa Tapi sekitar pukul 10 malam Dia didatangi oleh prajurit berpangkat pembantu Letnan 1 Bernama Suyadno Bekas anak buahnya dulu dikentungan Prajurit ini berkata Pak, saya mohon perlindungan Mati hidup saya serahkan kepada Bapak Katanya setengah berbisik Ada apa? Tanya Hedyanto Prajurit ini berkata Saya mohon perlindungan Pak Mati hidup saya serahkan kepada Bapak Saya memberi cerita tentang apa yang saya lihat di asam kentungan Malam tanggal 1 Oktober Menurutnya malam itu ia sedang piket di pal angkutan Lepas tengah malam terlihat olehnya kelompok bersenjata Yang membawa dua tawanan Dari data yang disampaikan prajurit itu jelas Bahwa kedua orang itu adalah Katamso dan Sugiono Meskipun kepala kedua orang itu ditutup oleh Kai Namun suara mereka tetap menggelegar Menyatakan kesetiaan kepada Sabta Marga dan Pancasila Sang prajurit itu juga melihat kepala kedua orang itu dipukul dengan kunci mortir Tubuh-tubuh yang terkapar Tak bergerak itu kemudian dinaikkan ke mobil jeep dan dibawa pergi ke arah utara Keterakan prajurit itu membuat Hedyanto terkesima Otaknya pun berputar Hedyanto membutuhkan bantuan untuk melancarkan aksi Pilihannya jatuh kepada Kapten Suryo Tomo Karena dia tahu persis siapa Kapten Suryo Tomo itu dan apa pahamnya Cuma bagaimana caranya mengeluarkan Suryo Tomo Dari batalian kentungan tanpa menimbulkan kecurigaan Kisah ini dikutip dari buku Jenderal Besar Ahana Sution Yang bicara tentang G30 SPKI Kisah ini dikutip dari buku Jenderal Besar Ahana Sution Kisah ini dikutip dari buku Jenderal Besar Ahana Sution Kisah ini dikutip dari buku Jenderal Besar Ahana Sution Kisah ini dikutip dari buku Jenderal Besar Ahana Sution Kisah ini dikutip dari buku Jenderal Besar Ahana Sution Kisah ini dikutip dari buku Jenderal Besar Ahana Sution Terima kasih.